Halo guys jumpa lagi di YouTube channel rusuh family di video kali ini kita akan mencat warna orange atau men-smoke klaim yang pusing depan maupun belakang yang ada di motor n-max seperti apa prosesnya langsung tonton aja ya guys langkah pertama kita lepas dulu sen kiri dan sen kanan bagian depan dari Yamaha n-max ultini guys terdapat empat buah baut atau kancing pada setiap masing-masing sennya nah ini dia guys sennya setelah terlepas empat kancing atau baut yang saya maksud adalah di bagian ini ya guys satu yang kedua ketiga dan keempat oke setelah terlepas kita buka atau kita pisahkan dari antara Mika dengan reflektornya guys dicongkel pelan-pelan ya guys hati-hati aja pelan-pelan aja agar Mika sennya jangan sampai pecah oke guys untuk bagian depan ini ke depannya sudah terlepas semua antara Mika dan reflektornya kebetulan di motor saya ini Mika sebelumnya saya kasih stiker nih guys jadi kita lupas terlebih dahulu scotlet atau stikernya nih guys untuk selanjutnya kita akan melepas lampu belakang motor n-max ini guys kita buka dulu behelnya lalu kita lepas bagian cover atasnya nih guys ada masing-masing dua buah baut atau dua buah kancing di bagian bodi bawah ada juga dua buah kancing di bagian atas ya guys kalau sudah kita lepas aja lampunya seperti ini lepas juga socketnya sama seperti sen bagian depan guys untuk memisahkan antara Mika dengan reflektornya kita menggunakan obeng nih guys dibuka secara perlahan saja guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke guys sudah terbuka ya guys Mika nya sama seperti bagian depan untuk bagian sen juga saya stiker ya guys jadi saya lepas dulu Oke guys, sebelum dilakukan proses pencetan Kita lakukan proses penutupan atau masking dulu ya guys Di bagian-bagian yang tidak akan kita cat Terutama di bagian lampu remnya Yaudah yang bagian tengah Oke, selanjutnya Kita akan menyemprot menggunakan cat orange Berwarna cat metallic yang sama orange Dan kita menggunakan cat hitam metallic juga ya guys Untuk bagian sisi-sisi dari senen nanti Untuk tahap awal ya kita cat orange tipis-tipis dulu nih guys Oke, setelah lapisan pertama Kita lanjut ke lapisan kedua Oke, untuk lapisan terakhir atau lapisan ketiga Pada intinya agar didapat warna orange Yang cukup tebal ya guys Atau sesuai selera kita ya guys Kurang lebih warna orange akan seperti ini guys Oke, untuk selanjutnya kita akan Mecat bagian sisi-sisinya nih guys Dengan warna hitam Sama seperti pengen cantum warna orange nih guys Untuk bagian hitam Kita lakukan beberapa lapis Dua atau tiga lapis Setelah semua cat kering Kita buka masking tape-nya ya guys Lalu selanjutnya Sebelum kita pasang Kita bersihkan dulu mica-mica nih guys Kebetulan masih ada sisa-sisa lemnya Dari bekas kotlet yang saya pasang sebelumnya ya Jadi kita bersihkan terlebih dahulu nih guys Sampai jumpa Oke guys Seperti ini penampakan mica scene-nya Setelah kita bersihkan dan kita koles ya guys Kembali bersih Kembali bening nih guys Baik mica depan maupun mica belakang Untuk selanjutnya Siap kita pasang nih guys Ke reflektornya Seperti sediakala nih guys Setelah kering sempurna Beginilah kurang lebihnya Bentuk dari warna reflektor Setelah kita cat nih guys Untuk di reflektor bagian belakang Sebelum kita pasang mica Sebelum kita pasang mica Jangan lupa dipasang juga Karet sealnya ya guys Agar air tidak masuk ke dalam reflektor nih guys Terima kasih Terima kasih. Lalu kita bersihkan, kita lap-lap, sisa-sisa debu maupun bekas cip lakan tangan, lalu kita pasang micanya nih guys. Caranya hanya tinggal ditekan-tekan saja ya guys ke reflektor, agar setiap kancing-kancing atau klip-klipnya itu masuk dan mengunci rapat nih guys. Oke guys, untuk bagian lampu belakang sudah VRS nih guys. Lanjut untuk bagian depan langsung dipasang saja guys, karena untuk desain depan tidak ada sealnya ya guys ya. Oke guys, sudah terpasang semua. Lanjut kita rakit kembali ke motor nih guys. Dipasang setiap soket-soketnya, lalu baut-bautnya jangan sampai ada yang tertinggal ya guys. Lanjut pemasangan desain bagian depan nih guys. Oke. Oke guys, setelah semua terpasang, ini penampakan ya guys. Terlihat lebih gelap ya guys. Smoke cahaya micanya terlihat lebih gelap seperti di smoke lamp. Namun untuk nyalah terang dari sealnya, tetap terang ya guys. Intro Untuk di bagian belakangnya, kurang lebih sama seperti di bagian depan nih guys. Seperti di smoke lamp juga nih guys. Oke guys, sampai disitu saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.